Komisi 5 DPR merespon positif pembangunan bandar udara tanpa padang di Provinsi Sulawesi Barat. Komisi 5 mengapresiasi banyaknya perubahan besar yang dicapai meskipun dari segi anggaran masih terbatas. Komisi 5 DPR RI merespon positif pembangunan bandara tanpa padang yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di mana cukup banyak perubahan besar yang dicapai meskipun dari segi anggaran masih sangat terbatas. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad mengaku kagum melihat perkembangan pembangunan bandara tanpa padang Mamuju, Sulawesi Barat. Menurutnya, Bandara Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Barat ini sudah memenuhi syarat sebagai bandara modern. Selain memiliki dua taxiway dan terminal yang mampu menampung seratus lebih penumpang, bandar udara ini juga telah didarati oleh beberapa jenis pesawat Boeing dan dijadikan sebagai bandara pemberangkatan jamaah haji 2011. Ini kita lihat langsung semua teman-teman tim kunjungan Komisi 5 pada hari ini dalam rangka reses ini dibawa langsung oleh Pak Gubernur melihat kondisi yang ada dan ternyata memang memungkinkan untuk itu. Artinya tanahnya sudah siap, tinggal proses hibah kepada Kementerian Perhubungan. Jadi saya kira secara administratif ini tidak ada problem. Nanti ini semua kita akan berjuangkan kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mungkin dilakukan kelaksanaan perpanjangan landasan juga termasuk terminal-terminal yang ada. Yang penting kita ini secara politis bahwa ini kita setujui, kita bisa mendorong, mempercepat proses pembangunannya karena secara administratif memulai persyaratan. Sementara itu di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengharapkan kepada DPR RI khususnya dari Komisi 5 yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan untuk memberikan dukungan kelanjutan pembangunan jalan arteri sehingga memudahkan penumpang yang akan menuju ke bandara tersebut. Beliau-beliau ini Bapak Ibu semua ini mendukung pembangunan terminal baru. Itu satu. Karena runway ini kan sudah tidak ada masalah. Terminal baru ditambah dengan taxiway dan upfront. Saya sampaikan terima kasih atas sama rakyat dan pemerintah Sulawesi Barat atas kunjungan Komisi 5 langsung ke bandara. Walaupun menunggu satu jam lebih di bandara, tidak apa-apa. Dari Provinsi Sulawesi Barat, Harry Heri Yadi, TVR Parlemen melaporkan.